Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin video masalah ban lagi ya ini ban nya seperti ini ya posisinya ya jadi gundul bagian dalam nih ya ini yang gundul bagian dalam jadi ya untuk teman teman supir barangkali ada kejadian seperti ini pertama caking pen ya ini udah saya caking pen nya ya ini masih bagus ya saya gerakin kenceng ya jadi dragline juga bagus taruh juga bagus ya ini jadi saya gerakin gak koclak ya jadi kenceng jangan lupa ya subscribe video saya jangan lupa di like ya setelah saya cek semua ya kondisinya bagus semua ternyata di sini nih ini ada masalah di setang terot nya ya ini tang terot nya ternyata mungkin mentok tanah atau batu ya waktu pas jalan jelek biasanya ya kalau dari sebelah kiri tuh kelihatan nih dari sini nih jadi tuh bengkok ya jadi ya ini posisi tang terot ini ya ini melengkung ya ini nanti kalau saturnin kelihatan nih ini barah pas hampir tengah-tengah ini ini melengkung tuh ini akan saturnin dulu ya biar lebih jelas ya ini ya tepiknya kita buka dulu ya ini ini kadang-kadang yang pasti hutan-hutan atau di jalanan jelek ya kadang-kadang tuh bagian tengah ya tuh mentok ya ini udah kena sepi nya nanti kita ini murnya lepas dulu ya ini caranya sama ya jadi pakenya bawahnya tuh ridongrak ya jadi lebih mudah bukanya penimbulnya dibukar digendorin sampai rata ya posisinya ya telah rata bawa asya atau senekal dikasih kontrak seperti ini nih terus ya ketok dari atas ya maksudnya ya dikasih tahanan daung gerak maksudnya buat tahanannya waktu diketok jadi nggak ngembal ya ini kalau bisa ya ketoknya sekali yang keras ya itu pakai sentakan ya jadi nggak asal mukul jadi pakai sentakan seperti ini kita bukul dari atas bukul sekeras-kerasnya ya langsung turun jadi ya setiap buka terot usahakan bawahnya didongkrak ya jadi waktu dibukul itu dari bawah atas ada tahanan nanti misalnya waktu membuka murnya ya asnya taruhnya ikut muter disini didongkrak tapi kalau nggak nggak perlu ya ini udah kena nih jadi mudah ya nggak susah di belinya jadi ya untuk teman-teman cukup bisa Anda buka sendiri di rumah ya sudah selesai ya tinggal sebelah kanannya dibuka ini tinggal sebelah kanannya sama ya ini jadi ini dibuka dulu ya sebunya sebelah ini kita lepas dulu ya pakai guncil lepas jadi yang ini ini kita lepas Jadinya posisi ini Murnya ya Sampai rata ya Setelah rata sama geret yang balik atas Terus dikasih tanam seperti tadi ya Pakai tongkrak Ketok dari sini Ini biar rata dulu Lalu kita masukin ya Seperti tadi Lepas di atas Sneklenya ya Lepas di atas Murnya ya Murnya Jadi ketok dari atas Biar turun Ini caranya ya Ketok segera kerasnya ya Nanti pasti turun Nah terus kita Palu ya Pakai sentakan ya Pakai sentakan yang keras ya Kalau bisa sekali Itu kan langsung turun Jadi gak susah ya Untuk temen-temen Yang penting Cara malunya itu yang bener Ini kan Saya buka ya Ini ikut muter Ini Jadi terutnya ikut muter Kita tongkrak dari bawah Ini buatan aja ya Jangan gak gerak Langsung kita lepas Jadi Itu seandainya muter Tapi kalau Kayak gak perlu Nanti kita lihat Bagiannya yang Bengkok Kelihatan kan Yang sebelah sini Yang bengkok Jadi bengkoknya Ini parah ya Kalau udah seperti ini Ini kejadiannya Jadi bannya makan sebelah Seperti ini ya Ini makan sebelah Soalnya apa Soalnya bagian yang belakang Itu ketarik Jadi kalau misalnya ya Posisi Pas musik sporing Jadi bannya belakang Itu lebih Pendek ya Jaraknya lebih Jaraknya lebih pendek Kalau ini lebih lebar Ini banyak kan Seperti ini ya Makan yang Sebelah dalam Karena bengkok ya Bagiannya Bagian belakang Ketarik Otomatis yang depan Lebar ya Jadi mentang Otomatis yang dalam Yang kemakan Ini ya caranya mudah ya Nanti kita Pukul Pakai palu yang agak gede Ini disini ya Kalau udah pakai Kayu Landasan kayu Kalau enggak Langsung Sini aja ya Langsung diketok Dari atas Tuh ya Enggak lurus ya Tuh Tuh di belakang Sini gak lurus Seperti itu Kalau udah lupa Belum Ini ya Ini posisi udah Center ya Udah lurus Jadi ya Untuk teman-teman supir ya Nanti barangkali Ada kejadian seperti ini Misalnya Banyak makan sebelah Tapi Posisi kingpin Draglink Terot masih bagus ya Cek di Ini Stang ini ya Kadang-kadang Kita enggak tahu Soalnya kan Posinya di bawah Di belakang Sebalik Kadang-kadang Enggak kelihatan ya Jadi lihat Dari samping aja Dari sini Nanti ya Kalau misalnya Pengkok Itu kelihatan Tapi kalau Dari atas Itu gak kelihatan Soalnya Ketutup sama As balak Dan sama per Tapi kalau Dari sini Di bawah Pasti kelihatan Pengkok Ganya ya Jadi Untuk teman-teman supir ya Dan yang sepeni ya Jalan lurusin juga gampang Tinggal Palu pakai yang Agak Gedean walunya ya Taruh di lantai Atau di Kayu balok ya Itu lebih mudah Ini udah selesai ya Udah lurus Tinggal kita Pasang lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Terima kasih.